Sebelum kita mulai perkulian kita, ada beberapa aturan lain yang perlu kita bahas terlebih dahulu. Jadi mata kuliah kita berancang khusus buat Anda calon pemimpin, calon CIU. Untuk itu saya berharap Anda juga berlaku sebagaimana seorang magister manajemen. Jadi artinya apa? Artinya Anda diharapkan itu proaktif, terlebih kita belajar melalui online learning, tidak ada pengawasan langsung di kelas. Jadi semuanya tergantung kepada Anda bagaimana progres Anda untuk menyelesaikan mata kuliah ini. Anda harus proaktif, mata kuliah ini tidak sulit, Anda hanya punya dua tugas utama dan empat tugas pribadi. Dua tugas utamanya itu dapat Anda baca secara detail. Yang pertama secara sejelas adalah tugas untuk mengucarai seorang CIU. Jadi tugas ini akan Anda presentasikan di pertemuan ke-6. Untuk itu Anda persiapkan powerpoint presentasi Anda. Nanti kita presentasikan secara online. Kemudian Anda juga submit makalahnya, Anda kirimkan makalahnya secara detailnya. Apa yang harus Anda lakukan bisa Anda baca secara detail di file word tugas Anda. Tetapi intinya adalah Anda mencari seorang CIU yang lalu Anda tanya. Memanfaatkan kesempatan tersebut. Memanfaatkan bahwa ini demi tugas akademis. Umumnya mereka bersedia membantu. Anda cari mungkin pemimpin di tempat perusahaan Anda, kepala IT-nya boleh. Tetapi usahakan sedapat mungkin carilah figur CIU. Maybe yang taraf internasional atau internasional. Jadi Anda bisa coba dengan ibu Betty Alicia Bana barangkali. Atau bapak Tony Chen yang dulu pernah di Microsoft, pernah di IBM dan sebagainya. Up to you. Terserah Anda. Yang paling penting yang perlu diperhatikan pada saat Anda wawancara adalah yang kami inginkan Anda dapatkan pengetahuan teknis. Maksudnya apa? Pengetahuan teknis bukan berarti programming segala macam. Bukan. Tetapi adalah bagaimana melakukan sesuatu. Misalnya contoh Anda meminta beliau untuk menceritakan apa proyek yang paling membanggakan buatnya. Atau proyek yang mungkin dia pernah belajar dari kegagalan. Cukup satu proyek. Tidak perlu banyak-banyak. Tetapi Anda gali dalam. Maksudnya dalam adalah Anda benar-benar contoh. Apabila ia membahas mengenai kesuksesan sebuah proyek dia adalah berkat kerjasama dengan pihak ketiga. Anda harus menggali lebih dalam bagaimana ia mengembangkan kerjasama dengan pihak ketiga tersebut. Jadi bukan hanya sekedar bahwa kita bisa mengembangkan kerjasama. Promosi bersama. Tetapi lebih strategis. Seperti apa termini? Kondisi. Caranya. Bagaimana perancangan. Klausel legalnya. Apakah ada penalti bersama. Berapa lama ia melakukan pendekatan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan partner-partner terbaik. Jadi kerjasamanya itu benar-benar gali habis cara mendalam. Itu teknis. Yang saya tidak mau adalah jangan sampai Anda mengawancara hanya sebatas filosofis. Konsep abstrak. Terutama hal-hal yang berhubungan dengan self development atau pengembangan diri. Ya. Atau kepemimpinan misalnya leadership. Bukannya itu tidak penting. Semuanya penting. Tetapi jangan sampai Anda kehilangan kesempatan. Hanya untuk mewawancara lalu mendapatkan pengetahuan bahwa misalnya contoh. Oh. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang harus bisa menjaga kebutuhan tim. Dia harus mampu mengembangkan komunikasi dengan tim. Itu semua adalah hal-hal soft skill yang Anda sudah tahu. Atau Anda bisa pelajari sendiri. Ya. Baca buku-buku mengenai pengembangan diri dan sebagainya. Tetapi yang Anda tidak tahu adalah kebanyakan hal-hal teknis di belakang waktu. Misal contoh. Kalau misalnya seorang CIO mengatakan bahwa ini bertanggung jawab untuk merancang budget. Bagaimana cara ia merancang budget untuk sebuah proyek IT? Bagaimana yang menyakinkan board of directors bahwa oh membeli sebuah server dengan harga sekian adalah masuk akal. Jadi Anda harus gali teknisnya. Lupakan kesementara jangan gali mengenai masalah leadership atau masalah soft skill. Kemudian tugas Anda yang kedua. Yang paling penting tugas akhir Anda adalah membangun sebuah proposal bisnis. Sama Anda silahkan lihat ke Word untuk mendapatkan detail dari apa yang harus Anda buat. Tetapi kita akan bahas ini lebih lanjut di pertemuan ke 10 nanti. Cara membuat sebuah proposal bisnis yang baik. Intinya Anda bisa manfaatkan tugas akhir Anda ini untuk sekaligus apabila Anda punya misalnya cita-cita mengembangkan sebuah bisnis pribadi. Usaha sampingan. Atau Anda mau mulai menjadi seorang entrepreneur. Anda bisa kembangkan ide atau hobi Anda menjadi sebuah bisnis real. Jadi bukan sekedar tugas. Semuanya terserah pada Anda. Ingat sekali lagi terakhir. Proaktifitas Anda yang menentukan keberhasilan Anda. Terima kasih. 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 Terima kasih.